Telunjuk Sakti Yeni Wahid di 2024 Kami berani nyatakan Gus Imin PKB itu selalu berada di garda terdepan untuk perjuangan bagi kepentingan Nahdlatul Ulama secara keseluruhan Hidup-hidup politik dalam dua hari terakhir ini menurut sudut pandang adalah sebagian kecil saja Nahdlatul Ulama atau NU tiba-tiba jadi incaran Dan juga rebutan organisasi Islam terbesar di Indonesia Bahkan di dunia didekati dari kanan dan juga kiri Pasalnya suara NU ini dianggap akan menentukan kemenangan di pemilihan presiden tahun depan Dalam hal ini pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU jauh-jauh hari Sudah berdegaskan tidak mau terlibat dan ikut-ikutan di ajang demokrasi lima tahunan ini PBNU juga melarang semua pengurus dan juga anggotanya menggunakan organisasi untuk kepentingan kontestasi Meski demikian masih banyak politisi dan berbagai koalisi yang berusaha merebut hati anggota organisasi Yang identik dengan warna hijau dengan sarung dan juga peci ini Caranya beragam mulai dari mendekati figur hingga mengacau koalisi partai yang dianggap merepretasikan dari organisasi Benarkah suara NU akan menentukan kemenangan? Salah satu momen politik yang sedang ditunggu terutama oleh warga NU adalah kemana arah dukungan jadi wahid Anak dari almarhum Gus Dur ini diakini memegang peranan penting sebagai tokoh yang akan menentukan seberapa besar potensi suara dari warga NU Juga para simpatisan NU maupun warga Jawa Timur akan terbagi ke paslon Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 nanti Tapi secara umum NU relatif memiliki karakter yang cukup beragam per hari ini Konsep sami'na wa'atokna Apa yang dikatakan oleh Kiai Kemudian dijalankan oleh para santri dan juga kaum Nadiin Barangkali ada sedikit pergeseran Dan ini yang kemudian menjadi tantangan dari misalnya Anies Muhaimin dari Nasdem dan juga PKD Dalam hal ini tampaknya Anies Baswedan gak usah diajak Eh maksudnya gak usah diomongin karena kabarnya Yeni Wahid akan antipati sama Caimin ini Karena dianggap mengkudeta PKB dari Gus Dur sebagai tokoh besar dan panutan PKB maupun warga NU secara umum Jadi jangan harap ada suara signifikan bisa dihasilkan ketika nanti Yeni Wahid sudah memastikan dukungan kepaslan tertentu Yang dianggapnya tepat Sementara itu menurut informasi dari pemberitaan laporan kompas.com Meskipun belum lama ini bertemu dengan Prabowo Subianto sebagai capres saingan terkuat dari Ganjar Pranowo Namun Putri Almarhum Gus Dur itu begaku Bahwa dirinya belum membuat keputusan soal dukungan Pilpres 2024 akan diarahkan kemana Menurut Yeni penentuan dukungan terhadap Ganjar atau Prabowo Memerlukan keteguhan hati dan kejernian berpikir Sehingga Mbak Yeni bahkan merasa memerlukan waktu lebih sebelum memutuskan Dia melakukan laku spiritual berziarah kebakem para wali Hingga berdiskusi dengan para kiai sepuh dari NU Ketika saya membaca pernyataan-pernyataan Mbak Yeni Wahid yang sangat-sangat jelas dan lugah sekali Karena Mbak Yeni itu bilang bahwa nanti Pak Ganjar kalau ke Jawa Timur Atau kalau ziarah ke Makam Almarhum Gus Dur akan ditemani oleh Mbak Yeni Bahkan gak cuma ke Makam Almarhum Gus Dur gitu ya Nanti ke Jawa Timur kalau keliling kata Mbak Yeni Ya kita akan temani Pak Ganjar Dan ini saya yakin adalah konteksnya adalah kampanye Ya apalagi gitu masa capres keliling itu untuk apa kalau bukan kampanye gitu Jadi dari sini saya bisa melihat bahwa dukungan keluarga Almarhum Gus Dur Mbak Yeni Wahid dan ibunya gitu ya Ini nampaknya sudah sangat jelas Jadi rasanya sudah cukup jelas ya Kalau Mbak Yeni belum menuju ke arah mana dukungan diberikan Kalau ada yang menafsirkan dukungan mengarah ke Prabowo Jelas tafsiran itu gak awur karena Mbak Yeni aja belum ngomong begitu Mengingat rekam jucak masa lalu yang tampaknya menjadi pertimbangan utama pengambilan keputusannya di Wahid Seperti ketika beliau berurusan dengan masa lalu Caimin Maka rekam jucak Prabowo maupun Ganjar Pranowo rasanya juga akan menentukan keputusan akhir Apalagi survei Litbang Kompas yang terbaru digelar pada 27 hingga 7 Agustus 2023 menjelaskan Di survei ini elektabilitas PKB di kalangan pemilih NU secara nasional adalah 10,2 persen Angka ini naik dibandingkan survei pada Januari 2022 Di mana elektabilitas saat itu sebesar 8,5 persen Angka ini adalah posisi 3 besar di bawah PDIP yang mendapatkan 22,9 persen Dan gerindra 19,9 persen Di kalangan pemilu NU jatim suara PKB lebih besar lagi Yaitu 18,6 persen Angka ini mengungguli gerindra yang mendapatkan 13,7 persen Tapi PKB harus akui keunggulan PDIP yang mendapatkan 32,9 persen suara Dari survei ini kita bisa mendapatkan gambar kasar kenapa Surya Palo sangat punya rencana menduetkan Anis dengan Caimin Apakah Caimin membawa keuntungan atau malah bikin Anis semakin jeblok? Kita tunggu survei selanjutnya Survei berikutnya sendiri bakal sangat menarik Karena pasti akan berkaitan dengan efek bergabungnya Golkar dan Ban ke kubu Prabowo dan bergabungnya PKB dengan Nasda Tapi bisa diprediksi Anis tetap stagnan Percuma gandeng Caimin karena tidak semua bakal memilih Caimin Pilih partai, okelah Pilih Caimin, ya belum tentu Dan satu lagi Survei ini juga menunjukkan bahwa Ganja rebound menyali Prabowo Karena dukungan dari pemilih Gen Z dan Milenial pindah dari Prabowo ke Ganja Perlu diketahui ini baru permulaan Masih banyak amunisi politik Ganjar yang belum ditembakkan secara jorjoran Jadi kemana arah telunjuk Mbak Yeni akan mengarah pada Pilpres 2024 nanti? Lalu seberapa besar dampaknya pada pembagian suara yang akan diperoleh para Capres? Juga partai-partai yang akan menjadi sasaran pilihan para kader dan warga NU? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!